Intro Gempar tali pocong di makam Sidoarjo hilang Ki Bagus Wijaya pesugihan aliran sesat Dilansir dari mapaybandung.com Diduga untuk pesugihan warga Sidoarjo gempar dengan tali pocong yang hilang dari sebuah makam Peristiwa menggegerkan ini terjadi di pemakaman umum Kecamatan Tulangan Kejadian hilangnya tali pocong ini diketahui dari seseorang warga yang melintas dan melihat makam terbongkar pada Selasa 8 Februari 2022 Selain untuk pesugihan pakar supranatural Ki Bagus Wijaya menguak fungsi hingga alasan menjengangkan tentang praktik pencurian tali pocong Kalau tali pocong konon katanya memiliki energi pesugihan yang besar sekali Penggunaan tali pocong biasanya digunakan untuk aliran sesat Ucap Ki Bagus Wijaya seperti diransir mapaybandung.com dari kanal youtube Tadaya TV pada Rabu 9 Februari 2022 Ritual menggunakan tali pocong biasanya dilakukan oleh ahli supranatural dan dukun ilmu hitam Beberapa praktik lain yang dilakukan seperti pengelaris pesugihan ilmu kebal hingga pelet Perlu diingat jika ritual pesugihan dengan menggunakan tali pocong ini adalah salah-salah tidak dibenarkan agama Ki Bagus Wijaya menambahkan terdapat energi yang sangat besar pada tali pocong Hal ini yang disebut-sebut kunci kesuksesan ritual ilmu hitam yang sedang dijalankan pelaku pesugihan Tidak harus menggunakan tali pocong Perawan bisa juga tali pocong Laki-laki atau anak-anak yang meninggal pada hari Jumat atau hari tertentu yang disyaratkan ahli supranatural Tutur Ki Bagus Wijaya Hingga saat ini masyarakat jawab percaya jika keluarga yang meninggal pada hari Jumat, Legi, Selasa Kliwon atau Selasa Wage Akan mendapat tindakan kejahatan seperti pembongkaran makam dan pencurian tali pocong Itulah mengapa para warga biasanya menjaga makam selama 7 hari hingga 40 hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Menurut pakar supranatural ini proses pengambilan tali pocong akan dilakukan seseorang diri tanpa menggunakan alat bantu seperti sekop atau cangkul Ritualnya mungkin harus pakai tangan dan ada juga yang digigit tali pocongnya tuturnya Semua tersebut kembali lagi ke syarat yang dikasih dukunnya Kalau harus pakai tangan ya pakai tangan kata Ki Bagus Wijaya menjelaskan Menurut mitos kejauhan yang berkembang alasan terpenting menggunakan tangan saat mengambil tali pocong Dipercaya mampu memberikan energi pada pelaku pesugihan Tak hanya itu kodam dan arwah yang berbeda di sekitar pemakaman secara tidak sengaja akan tertawa Akan terbawa oleh pelaku pesugihan Katakanlah setan-setan yang ada di situ Ngikut makanya tali pocong itu benda yang paling hitam menurut saya tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!